Maka, mulai hari ini, Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin Saudara RAT ditindak lanjuti. Saat ini sudah diterbitkan Surat Tugas Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin untuk Saudara RAT, yaitu nomor ST321-Inspektorat Jenderal IJ-IJ.1-2023. Kami semua di Kementerian Keuangan tetap memiliki komitmen dan kesetiaan yang kuat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan khususnya Direkturat Jenderal Pajak maupun seluruh unit-unit Eselon I di Kementerian Keuangan. Sebagai bendera negara, kepercayaan masyarakat tidak boleh dikhianati, tidak boleh dikompromikan. Untuk itu kami akan terus bekerja keras untuk mengelola dan menjaga keuangan negara dengan baik, dengan jujur, dengan amanah. Kita semua tahu bahwa pajak adalah sumber pembangunan, dana yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia. Oleh karena itu, pajak yang dibayar oleh masyarakat adalah sebuah amanah yang harus kami jaga dengan tanpa kompromi. Dan kami akan terus melakukan perbaikan. Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat, pelaku ekonomi yang telah membayar pajak dengan patuh. Yang Anda lakukan adalah sebuah wujud komitmen untuk membangun Indonesia. Dan oleh karena itu, yang telah Anda bayarkan harus kita jaga dengan sepenuhnya. Tidak boleh dikhianati, tidak boleh dicuri, dan tidak boleh disalahgunakan. Kami akan terus meminta dukungan masyarakat untuk menjaga kementerian keuangan, menjaga unit-unit kementerian keuangan. Agar kami dapat mewujudkan tugas tanggung jawab secara amanah, dapat dipercaya, dan akan terus menjaga integritas dan profesionalitas.